Terima kasih Di dalam konteks komunikasi politik itu adalah berjalan Kami merasa bahwa komunikasi antara kami sebagai partai pendukung dengan presiden itu adalah berjalan baik Dalam suasana yang baik dan segala sesuatu kami bisa menangkap apa pesan presiden Dan kemudian bagaimana kami sebagai partai pendukung itu bersikap Itu berjalan, tetapi kalau persoalan teknis Misalnya satu menteri yang akan di resabel itu kami sudah kami nyatakan itu adalah hak pregatif Presiden Kalau presiden kemudian mau mengkomunikasikan dengan kami Maka kami dengan senang hati juga Itu adalah membicarakan hal tersebut Tetapi menurut saya itu adalah bukan sebuah kewajiban Bagi kami adalah komunikasi politik selama itu adalah berjalan dengan baik Dan kami telah menunjukkan kepada presiden dan kepada wakil presiden Apapun kebijakan pemerintah itu tidak ada keraguan sama sekali Kami mendukungnya Karena itu menurut saya di dalam konteks resabel sekarang ini Kalau memang ada, kami serahkan saja sepenuhnya kepada presiden Oke, ini dukungan penuh terhadap presiden Termasuk kalau misalnya ada menteri dari partai Nasdem yang dikurangi begitu Apakah masih memberikan dukungan penuh? Poinnya bukan di situ Kalau misalnya kebijakan Ya kan? Kami tentu saja Sebagai sebuah partai Yang menunjukkan loyalitas selama ini kepada pemerintahan ini Justru kami mempertanyakan Kenapa harus dikurangi? Kan seperti itu Tetapi kalau memang ada alasannya Yang tepat Itu ya persoalan lain Tetapi kalau misalnya mengurangi Kami telah menunjukkan loyalitas Apapun kami dukung Dan kami adalah Dari awal tanpa riset mendukung Pak Jokowi juga Lantas di tengah jalan Tanpa terkomunikasi apapun Lantas ada anggota kami yang terkurangi Tentu saja anggota dari partai kami Di mana-mana di seluruh Indonesia Mempertanyakan Kenapa bisa terjadi Dan itu adalah Menurut saya menjadi komunikasi politik yang tidak baik Oke, selama ini kan Presiden Jokowi sendiri menyatakan bahwa Beliau memiliki rapor untuk menteri Dan itu bisa menjadi alasan Resuffle kabinetnya Bagaimana jika memang ada Menteri dari Nasdem yang di-resuffle Dengan alasan rapornya merah Kalau menurut saya Kalau memang itu adalah objektif Ya silahkan saja Ya Objektif ya silahkan saja Tidak ada masalahnya Bukan Bukan persoalan yang kemudian Harus Dipersoalkan habis-habisan Dalam konteks itu Kalau memang objektif silahkan Tetapi Kami ingin tanyakan Benar seperti itu Tidak Bahwa Kinerja Menteri dari Partai Nasdem itu adalah Tidak memuaskan Apakah benar seperti itu Itu kan pertanyaan anggota dari Partai kami Karena kami meyakini bahwa Selama ini Apa yang dilakukan oleh Menteri Dari Partai Nasdem itu adalah Kami tidak menilai buruk Baik Pak Taufikul Hadi Terima kasih banyak atas masukannya Dan juga kebersamaannya Bersama Berita 1 TV Terima kasih banyak Pak Taufikul Hadi Pak Burhan Ada closing statement Terkait masalah rencana Resafal ini Dan berbagai intervensi yang ada Buat Presiden Harus hati-hati ya Dalam melakukan resafal Meskipun tadi saya mengatakan Urjen Tetapi Pilihan untuk menetapkan resafal Dan siapa yang mau dirombak Itu harus betul-betul Dipertimbangkan secara matang Indikatornya Tentu bukan hanya tunggal Ada indikator politik Ada indikator terkait dengan Kinerja Secara teknokratis Maupun indikator dari Sisi kepuasan publik Tapi ingat Kalau misalnya salah Sementara resafal Sudah terjadi sebelumnya Di bulan Agustus Tentu orang tidak lagi Menyalahkan Menteri yang Dianggap performanya Kurang Tapi orang mulai juga Menyalahkan siapa yang memilih Jadi harus betul-betul hati-hati Kesempatan Resafal Nanti Itu harus dipakai Semaksimal mungkin Dan jangan sampai Mengganggu Ritme dan kenyamanan Bekerja buat Menteri yang ada Pak Barat silahkan Yang jelas posisi kami adalah Kami sangat menghormati Prelegatif dan otoritas full Yang dimiliki oleh Presiden Dalam Melakukan Penilaian Terhadap Kabinetnya Termasuk kalau nanti Presiden Merasa perlu untuk melakukan Pergantian resafal Sebagai Satu cara untuk Memastikan bahwa Kabinetan nanti Pemerintah nanti Bisa berjalan Bekerja secara Lebih efektif Di tahun depan Jadi Sikap kami adalah Kami sudah memberikan dukungan Menyatakan dukungan Politik kepada Pemerintahan ini Kami siap bekerja Untuk Mendukung program-program Pemerintah Untuk menjamin bahwa Pemerintahan ini Pada nantinya akan berhasil Kami memberikan dukungan politik di Parlemen Kalau toh nantinya memang Diasakan perlu oleh Presiden bahwa ada Anggota kami yang memang Diminta untuk masuk kabinet Tentu juga kami Siap Tapi posisi kami adalah Sangat pasif Kami bukan dalam posisi yang Secara agresif Melobi Meminta-minta Sama sekali Tidak Tidak melakukan intervensi juga Ingin menunjukkan bahwa Dalam sistem presidensel ini Walaupun dikawinkan Dengan sistem Multipatai Tetap saja Presiden sebagai Kepala pemerintahan Mempunyai otoritas full Untuk Menawakan penilaian Dan juga Perbaikan yang dirasakan perlu Untuk meningkatkan Siap untuk masuk kabinet Siap juga untuk Tidak masuk kabinet Betul sekali Baik Terima kasih banyak Bang Barat dan juga Bang Terima kasih Pemirsa Sesaat lagi Anda dapat menyimak Connect360 Bersama Rima Safira Rima Apa saja yang akan menjadi Topik-topik yang menarik Di Connect360 kali ini Ya ada berbagai informasi Menarik nanti di Connect360 Ani dan kita tunggu saja Di Connect360 selengkapnya Usai jadah berikut Baik Rima Terima kasih Pemirsa Demikian Prime Time Talk kali ini Anda bisa menghubungi kami Via Twitter, Facebook Dan juga Youtube Serta memberikan berbagai Masukan kepada kami Terima kasih atas perhatian Anda Saya Ani Rahmi Dan atas nama kru yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa